dengan react native sebenarnya kita juga bisa mengetahui ya lebar dan juga tinggi sebuah tampilan ya lebar ya dan juga tinggi ya nah sebuah komponen yang bisa kita gunakan adalah dimension untuk menggunakannya kita tinggal import dulu ya kita masukkan disini dimension eh kemudian kita perlu ya misalnya membuat konstanta dulu kita masukkan cons lebar misalnya kemudian kita panggil komponen yang baru saja kita masukkan dimension.get kemudian di dalamnya kita masukkan window kemudian yang akan kita coba cari ya ini adalah lebarnya maka kita tuliskan width ya kemudian titik koma kemudian misalnya kita buat lagi konstanta yang baru dan kita berikan nama tinggi misalnya oke kemudian kita panggil dimensions.get ya kemudian kita masukkan di dalamnya window kemudian dot height ya oke kemudian kita akan coba lihat berapa sebenarnya ukuran lebar dan tinggi dari emulator kita ini kita masukkan di bagian alert saja ya kemudian kita tuliskan lebar tuliskan saja disini lebar dan kita tuliskan lagi dan tinggi plus tinggi kemudian kita kontrol S sebaik saya klik di bagian touchable opacity ini untuk mengeluarkan ya lebar dan juga tinggi dari layar emulator kita klik di bagian tombolnya nah dia sudah menampilkan ya untuk lebarnya 411 dan juga tingginya 683 dan kita bisa mengetahuinya dengan komponen namanya adalah dimension second dimension second dimension